Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang Inspirasi pendidikan Indonesia Mandua Kota Malang, juara prima Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat Intro Halo selamat siang Sobat Mandua Kembali lagi bersama saya Dea dari kelas 12 bahasa Yang hari ini akan membawakan podcast Bersama bintang tamu yang luar biasa menginspirasi dan membanggakan Tak lain dan tak bukan, mari kita sambut Zaidan Naja Peraih penghargaan Olimpiado Fisika Internasional Halo Zaidan, selamat siang Iya selamat siang Congratulations ya untuk pencapaianmu Iya Oke, Zaidan gimana perasaanmu hari ini? Hari ini perasaanku senang Senang, aku juga senang banget dan super excited karena bakal bincang-bincang sama kamu Nah mungkin Sobat Mandua yang menonton ini penasaran nih bagaimana sih sosok seorang Zaidan Mungkin kamu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Halo selamat siang semuanya Nama saya Muhammad Zaidan Naja Biasa dipanggil Zaidan Saya dari kelas 12 Nipah 7 Dan saya kemarin berhasil mendapatkan penghargaan sebagai honorable mention di International Physics Olympiad Wow, keren sekali ya teman-teman Dari profilnya Zaidan aja sudah mencerminkan sosok siswa yang sangat berprestasi Nah Zaidan, ngomong-ngomong tentang International Physics Olympiad IPHO Itu tuh sebuah kejuaraan olimpiade yang seperti apa sih? Mungkin kamu bisa ceritakan sedikit tentang IPHO Oke, jadi IFO itu Kepanjangannya adalah International Physics Olympiad Nah itu adalah Olimpiade Fisika Yang paling sulit di tingkat dunia Wow Nah, kalau yang kemarin itu Di Jepang Itu diikuti sekitar 83 negara Dari seluruh dunia Nah, jadi setiap negara itu Memberikan perwakilan sebanyak 5 orang Untuk berkompetisi dalam ajang ini Oke, jadi Benar-benar sangat bergensi ya Tersulit nih sedunia teman-teman Nah, ngomong-ngomong tentang kejuaraannya Itu berbeda atau sama dengan Kejuaraan yang biasanya kita tahu Olimpiade yang biasanya kita tahu Menurut saya sendiri Kejuaraannya gak jauh beda dari Olimpiade Sains Nasional yang di bidang fisika Nah, waktu itu ada dua tes Yaitu tes eksperimen dan tes teori Dan masing-masing tesnya itu berjalan selama 5 jam Oke Emang sangat terakurasi Bergengsinya ya Karena lombanya itu emang sangat susah dan lama gitu teman-teman Nah, karena hal tersebut Perlombaan tersebut sangat bergensi Apakah ada persyaratan agar kita itu bisa mengikuti lomba tersebut Atau semua siswa memiliki peluang yang sama Untuk bisa mengikuti lomba tersebut? Nah, jadi untuk mengikuti lomba tersebut Kita harus lolos dalam beberapa seleksi Yang pertama itu Seleksi tingkat kabupaten Nah, setelah di kabupaten Itu akan diseleksi tingkat provinsi Nah, dari provinsi itu akan diseleksi di tingkat nasional Di Olimpiade Sains Nasional bidang fisika Nah, dari situ Itu akan diambil sebanyak 30 orang medali ya Nah, dari 30 orang medali itu nanti akan diseleksi lagi Dalam pembinaan dan seleksi tahap 1 International Physics Olimpiade Nah, di tahap 1 ini Kita akan dibina Dan juga ada seleksi tes setiap minggunya Dan itu berlangsung selama 2 minggu Nah, setelah itu Diambil sekitar 12-15 orang Untuk mengikuti pembinaan dan seleksi tahap 2 International Physics Olimpiade Nah, sama kayak yang tahap 1 Kita juga dibina Sama diselesaikan juga Tapi kali ini materanya lebih sulit Karena ada termodinamika dan fisikal modern Nah, dari situ Kita akan diseleksi lagi menjadi 5 orang yang akan memulai ke Indonesia Dalam ajang International Physics Olimpiade Wow Wow, dari seluruh siswa di Indonesia Ternyata Zaidan ini bisa mengalahkan Saingannya agar bisa mewakili Indonesia Menuju ke Jepang nih teman-teman Tadi udah dimention ada banyak sekali tahap Yang harus dilalui oleh Zaidan Agar bisa maju di internasional Oke, dan pada akhirnya Zaidan pulang membawa penghargaan Honorable Mention Ini menarik nih teman-teman Zaidan, mungkin kamu bisa jelaskan nih Honorable Mention itu penghargaan yang seperti apa? Kalau di IFO sendiri Honorable Mention itu diberikan kepada Participant yang nilainya Top 67% Dari total peserta Itu di bawahnya perunggu Kalau perunggu itu sekitar 50% Silver 25% Dan emas itu 8% Wow, keren sekali Zaidan bisa mendapatkan Honorable Mention nih teman-teman Yang gak semua orang itu bisa gitu Nah, tapi dari sekian banyak cabang olimpiade Kenapa kamu pilih fisika? Nah, ini menarik nih teman-teman Dikutip dari Radalmalang.com Katanya Zaidan ini udah suka fisika Duduk di bangku SMP loh Kok bisa ya? Kok bisa nih Zaidan? Kok bisa kamu bisa suka fisika yang Semua orang itu susah gitu Berdamai dengan mata pelajaran ini? Oke, jadi itu Menurut saya Fisika itu merupakan Ilmu yang metodis Nah, metodis itu seperti apa Jadi, ibarat kita itu dikasih Sebuah tools untuk Menyelesaikan atau memperbaiki Sesuatu yang rumit Nah, jadi kita diminta untuk Menggunakan Tools itu sebaik mungkin Untuk menyelesaikan Suatu hal yang sangat rumit Wow, jadi kamu suka fisika Karena fisika itu praktikal ya Di kehidupan sehari-hari Oke, jadi Dimulai dari rasa sukanya Zaidan dengan fisika Kemudian membawanya pada Kerja keras Hingga survive di hal yang dia sukai Teman-teman Nah, kemudian Selama hal-hal tersebut Kamu sukai Persiapannya itu sulit gak? Untuk kejaran ini Ya, persiapannya itu Sulit banget Kita harus belajar Sampai malam banget gitu Ya, sulit Oke Persiapannya emang sesulit itu Tapi juga menghasilkan Anak-anak bangsa Yang sangat matang Nah, pastinya Hal-hal tersebut Akhirnya membawakan mereka Bisa mengijak tanah sakura Di Jepang Dan mengikuti lomba Untuk mewakili Indonesia Ini menarik banget Zaidan Pasti semua sobat mandua ini Pada penasaran Apa yang kamu lakukan Selama di Jepang itu? Pastinya selain lomba Oke, jadi Kita Tim Indonesia itu Datang di Jepang Sekitar tanggal 9 Juli 2023 Nah Kesekan harinya Tanggal 10 Juli Itu ada Opening Ceremony Di National Olympic Tokyo Memorial Center Di situ Nah, habis opening ceremony Ada briefing Teknik lombanya Briefing kalkulator Segala macam Nah, terus besoknya itu Tes eksperimen Selama 5 jam Habis tes eksperimen Kita istirahat Dan tanggal 11 Eh, tanggal 12 Itu kita Jalan-jalan Ke Asakusa dan Ueno Nah, ini Setiap tim dari berbagai negara itu Ada yang namanya Student Supporter Yaitu tugasnya untuk Yang Mengawasi dan menemani kita Selama jalan-jalan di Jepang Gitu Nah, kesekan harinya Tanggal 13 Itu ada tes teori Selama 5 jam juga Habis tes teori Kita istirahat Nah, terus besoknya lagi Selama 3 hari itu Kita jalan-jalan Ke Ke Niko Ke Kamakura Dan ke Odaiba Seperti itu Wow Jadi Selama 10 hari itu Emang Mereka disuruh Untuk lomba Habis itu Dikasih Iriwan Berupa jalan-jalan itu Jadi kamu bersama 5 timmu itu Dalam 10 hari itu Iya Selalu Oke Nah Selama persiapan Mulai dari persiapan Hingga Lomba kemarin Kamu udah berapa lama Bersama 5 orang timmu Tadi itu Kira-kira Mungkin Sekitar 1 bulan Wow Udah 1 bulan nih Itu padahal Sebelumnya gak kenal ya Iya Sebelumnya gak kenal Oke Jadi mungkin Zaidan bisa sama dong Teman-temannya Lewat podcast Mandua Halo Vansan Safero Arief Sama Nafi Wow Nih teman kalian Udah berhasil Itulah tadi Tim Mandua Kota Malang Juga bersama tim-tim lainnya Yang bisa berkolaborasi Di kancah internasional Mungkin Ada sepatah 2 kata Yang bisa kamu berikan Kepada Teman-teman Mandua Agar termotivasi nih Zaidan Oke Untuk teman-teman Semuanya Tetap semangat Dan terus belajar Untuk Meraih mimpi Dan hal yang kalian inginkan Kedepannya Wow Keren sekali Terima kasih Zaidan Dan itulah tadi Sosok Zaidan Peraih penghargaan Honorable Mention Di Ajang Internasional Fisik Olimpiat Di Tokyo, Jepang Dengan segenap Prestasinya Kini nama Zaidan Naja Telah malang melintang Di berbagai Laman berita Yang amat Sangat membagakan Penuh dengan cinta Dan kerja keras Untuk bisa Meraih kesuksesan Dan Zaidan Naja Siswa bertestasi Mandua Kota Malang Telah membuktikannya Baik Itu tadi Bincang-bincang prestasi Yang penuh inspirasi Bersama Zaidan Kesuksesan Tidak hadir Dalam satu hari Oleh karena itu Setiap prosesnya Harus dihargai Sampai jumpa Di bincang prestasi Selanjutnya Saya Dea Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.